Banyak yang beranggapan bahwa Mongol dengan Tartar adalah dua bangsa yang berbeda, sementara yang lain berasumsi bahwa keduanya adalah sama. Artinya, Mongol adalah Tartar dan Tartar adalah Mongol. Tetapi yang jelas, kehadiran mereka betul-betul menjadi catatan sejarah yang sulit terlupakan. Terlebih bagi umat Islam yang mengalami luka yang sangat dalam akibat invasi mereka ke kota Baghdad. Kekuasaan mereka membentang dari Cina bagian timur hingga Kaspia di sisi barat. Meskipun mereka mendirikan kerajaan terbesar dalam sejarah yang membentang dari perbatasan Cina timur hingga perbatasan Eropa Tengah, banyak yang membedakan antara bangsa Mongol dan sekutu mereka dari Tartar. Faktanya, orang-orang Mongol dan Tartar memang berbeda asal-usulnya. Hanya kemudian, keduanya menyatu hingga sejarawan sering menyebut bangsa Mongol sebagai Tartar, sebab beberapa kabilah Tartar bergabung dengan Mongol dalam beberapa invasi mereka. Karena itulah, juga tidak salah jika menyebut salah satunya, Tartar atau Mongol, untuk sebuah peristiwa yang melibatkan keduanya. Namun demikian, induk dari kelompok ini adalah jengiskan yang berasal dari Mongol, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Mongol. Asal-usul Tartar kuno atau juga disebut Tartar, kembali pada orang-orang Kavjak di Turki atau Turk yang secara etnik berbeda dengan bangsa Mongol yang berasal dari Mongolia. Kendati demikian, orang-orang Turk juga disebutkan berasal dari wilayah sekitar Asia Tengah dan Mongolia. Namun demikian, sejarawan masih berdebat apakah benar asal-usul Tartar adalah dari wilayah Asia Tengah atau Mongolia. Bahkan ada yang menyebut jika jengiskan berinduk sama dengan Tartar. Secara geografis, Tartar tinggal di dekat Asia Tengah, sedangkan Mongol tinggal di wilayah timur. Bahasa Tartar adalah bagian dari rumpun bahasa Turkik, sedangkan bahasa Mongol adalah rumpun dari bahasa Mongolik. Kelompok bahasa Mongolik dan Turkik tidak tergolong sebagai serumpun. Meski kemudian, setelah bersatu di bawah komando jengiskan, keduanya memiliki banyak kesamaan kosa kata, karena penutur dari kedua kelompok bahasa itu telah berada dalam kekuasaan yang sama. Namun, terlepas dari perbedaan mereka, bangsa Mongol dan Tartar memiliki adat istiadat dan gaya hidup yang sama, yaitu nomaden. Mereka hidup dengan berternak dan memburu. Dan dengan karakter kehidupan yang sama itulah, jengiskan dapat menyatukan beberapa suku dan kelan di antara Mongol dan non-Mongol, termasuk Tartar. Tartar diintegrasikan ke dalam tentara Mongol pada awal abad ke-13, karena mereka dianggap sebagai bagian penting dari kekaisaran Mongolia pada waktu itu. Pada titik kesimpulannya, meski bangsa Mongol beda dengan bangsa Tartar, tetapi kemudian mereka menyatu menjadi sebuah kerajaan besar. Dua bangsa yang menyatu ini, dalam sebuah adagium singkat diungkapkan, Tartar pasti Mongol, sementara Mongol belum tentu Tartar. Hal itu, karena Tartar adalah bagian dari Mongol, sementara Mongol bukan bagian dari Tartar. Setelah mereka bersatu, kekuatan baru dalam militer terbentuk. Beberapa kawasan ditaklukkan dan dalam setiap pertempuran diakhiri dengan kemenangan. Beberapa wilayah berpenduduk muslim di kawasan timur yang berbatasan dengan Mongol sudah banyak yang dikuasai. Daulah Khawarizmiya menjadi sasaran pertamanya yang merasakan keganasan pasukan jengiskan. Pencapaian ini selain disebabkan kondisi sebagian besar negara yang menjadi sasaran invasi Mongol yang rapuh, tentara Mongol menggunakan berbagai strategi militer, kamuflase, kejutan, keberutalan, dan ancaman yang menyebabkan teror pada hati musuh mereka. Pada akhirnya, dalam waktu yang singkat, Mongol membangun sebuah emperium besar yang mencakup China, India, Mesopotamia, Iran, Irak, Kaukasus, Georgia, Turki, Rusia, Bulgaria, Hungaria, Polandia, dan sekitarnya. Hal yang kemudian mengejutkan dunia saat pasukan Mongol menghancurkan Syam dan Baghdad. Penghancuran Baghdad dilakukan oleh generasi ketiga jengiskan yang bernama Hulagukan pada tahun 1258 Hijriah. Setelah jengiskan meninggal pada tahun 662 Hijriah atau 1227 Masehi, kekuasaannya yang luas itu terbagi menjadi empat, di mana Tatar menjadi bagian dari pecahan Golden Horde yang kebanyakan masyarakatnya memeluk agama Islam, terutama pada masa Birkekan. Pasang surut terjadi dengan beragam konflik antar Mongol, hingga kemudian Tatar mampu mendirikan negara yang kuat di bawah kepemimpinan pemimpin militer terkenal Tamur Leng, hingga mampu mengalahkan Kesultanan Usmania dan merebut kekuasaannya. Tatar yang saat ini berjumlah sekitar 7 juta tinggal di Rusia dan sekitarnya, terutama di Kremia, Uzbekistan, Ukraina, Kazaktan, Turki, Tijikistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Rumania, dan Belarusia. Beberapa sejarawan mencatat bahwa beberapa keluarga Mesir juga berasal dari Tatar. Ada pun orang Mongol yang saat ini diperkirakan berjumlah 10 juta orang, sebagian besar dari mereka tinggal di Cina dan Mongolia, sementara sebagian kecil dari mereka tinggal di Rusia, Korea Selatan, dan Kyrgyzstan. Kendati demikian, bangsa Tatar dengan peradaban Mongol, yang merupakan keturunan kawin silang dengan orang-orang Mongol dan meleburkan diri dalam komunitas mereka, saat ini menetap di Volga, Asia Tengah, seperti Kazaktan.